Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share, terima kasih Selanjutnya PKB Banjarmasin akan membuka pendaftaran dan penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Dengan modal 5 kursi dari hasil pemilihan anggota legislatif lalu di Banjarmasin, Partai Kebangkitan Bangsa bersiap membuka pendaftaran dan penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota untuk pemilihan kepala daerah 2020 Meski belum dibuka resmi, ternyata sudah ada sejumlah tokoh yang mulai melakukan pendekatan Setidaknya hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB, Hilyah Aulia yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin di Selarapat Paripurna Istimewa dalam rangka peringatan hari jadi kota Banjarmasin ke-493 Buka pendaftaran, jadi kita akan membentuk kalau di PKB itu ada yang namanya deskilkada, tim deskilkada itu ada berapa orang Nah nanti disitu menerima pendaftaran-pendaftaran kemudian akan menyaring kemudian nanti ada fit on properties Nanti akan disampaikan ke DPP atau ke pusat lewat DVW, kemudian di DPP nanti ada fit on properties baru diputuskan di DPP Kriteria khusus ya yang pasti dia punya visi dan misi untuk membangun kota Banjarmasin Kemudian lagi kalau bisa kita karena PKB ada hubungannya dengan Nahdlatul Ulama, kita juga pasti akan memberikan poin plus Apabila ada yang mendapatkan ke kita, tapi tidak menutup kemungkinan juga Tapi yang pasti adalah bahwa dia siap untuk membenahi kota Banjarmasin untuk membangun kota Banjarmasin Ya sekarang kita masih komunikasi-komunikasi lagi dengan teman-teman partai koalisi Kemudian ya masih pendekatan-pendekatan lah Rencananya PKB akan membuka pendaftaran di bulan depan Semuanya terbuka untuk umum termasuk di luar kader partai Murtasyah, Risna Banjar TV